Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem menilai terlalu cepat untuk memprotes atas hasil Pilpres 2024. Alasannya adalah Komisi Pemilihan Umum, KPU, belum mengumumkan hasil resmi perolehan suara Tiga Paslon, Anis Imin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Ali mengatakan bahwa pihaknya enggan terburu-buru untuk menggaungkan protes terhadap hasil pemilu. Dia berandai-andai akhirnya Pilpres 2024 harus berlangsung dua putaran. Lebih lanjut, Ali merespons terkait dengan banyaknya protes terkait Sistem Informasi Rekapitulasi, Sirekap. Dirinya menilai tidak perlu khawatir lantaran aplikasi itu tidak menjadi alat keputusan yang sah. Sebelumnya, PDI Perjuangan, PDIP, menyurati Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk menolak penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi, Sirekap, dalam pemilu 2024. Sikap tersebut disampaikan PDIP melalui Surat Pernyataan Penolakan No. 2599-X-DPP-2-2024 tertanggal 20 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto. PDIP berpendapat, penolakan itu dilakukan karena terdapat permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri itu juga menolak penundaan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkap Pleno PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024. Alasannya, tidak ada keadaan darurat yang memaksa KPU untuk melakukan penundaan itu. Selain itu, Kudu Ganjar Mahfud juga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket guna membuktikan kecurangan Pilpres 2024 memang terjadi.